Intro Shalom Pagi hari ini Kita mau belajar tentang gimana kita berjalan dari hari ke hari Kita itu tetap memegang apa namanya yang benar Apa yang benar dari kehidupan Tuhan Tuhan yang sudah tunjukkan dalam Alkitabnya Dalam suratnya untuk kita Kita belajar untuk kita berjalan dari hari ke hari Didapati setiap kita itu tetap benar Amin Hari ini tema kotbahnya Nu dan kesetiaannya membangun apa yang benar Kita buka sama-sama di kejadian 6 Ayat yang ke 9 sampai ke 14 Riwayat Nuh Saya bacakan ya Inilah riwayat Nuh Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah diantara orang-orang sejamannya Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah Nuh memperanakan tiga orang laki-laki Sem, Ham, dan Yafet Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi Berfirmanlah Allah kepada Nuh Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi Buatlah bagimu sebuah batera dari kayu gofir Batera itu harus kau buat berpetak-petak Dan harus kau tutup dengan pakal Dari dalam, dari luar dan dari dalam Katakan amin Kenapa kok Nuh ini bisa diangkat dalam Alkitab Siapakah sebenarnya Nuh ini Kalau kita pelajari Mungkin Nuh ini adalah seorang imam atau pelayan Tuhan Bukan ya Itu bukan Dia itu adalah seperti kita Sekuler Orang-orang sekuler kayak kita Jadi sebenarnya Nuh ini sangat relevan dengan kehidupan kita Sangat relevan sekali Nuh itu adalah Kalau di jamannya itu Orang itu hidup dari bertani dan beternak Kemungkinan Kemungkinan Nuh ini adalah Orang petani atau peternak itu Dia ini orang yang cukup terpandang di situ Kemungkinan dia bukan hanya pekerjanya Kemungkinan dia adalah bisnis owner dari Dari petanian itu atau peternakan itu Dia mungkin maklarnya Mungkin dia pengepulnya Kayak gitu ya Dia ini orang yang bergerak di bidang profesional dan bisnis owner Sama dengan kita Dia kalau kita baca di ayat yang pertama Dikatakan Ayat yang ke-9 Sorry Inilah riwayat Nuh Nuh adalah seorang yang benar dan tidak berjalah di antara orang-orang sejamannya Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah Disini Tidak dikatakan Nuh itu sempurna Kita pastikan bahwa kita dari semua orang di tempat ini Siapa yang memastikan bahwa hidupnya sempurna Boleh angkat tangannya Tidak ada dari satu pun kita ini sempurna Tapi disini dicatat Nuh adalah seorang yang benar dan tidak berjalah di antara orang-orang sejamannya Dan Nuh itu bergaul dengan Allah Kita akan pelajari tiga poin ini Bagaimana Nuh itu orang yang benar Pertama poin yang pertama adalah benar Benar itu Tidak dikatakan disini itu adalah sempurna Benar itu bukan berarti 100% orang itu Hidupnya itu Kalau kita baca selanjutnya Nuh itu juga melakukan kesalahan Dia minum sampai mabuk Dia telanjang Sampai akhirnya itu mendatangkan kutuk buat anaknya Nuh ini tidak sempurna Benar terus dikatakan Tuhan bisa mengatakan benar itu apa Nuh itu Kehidupannya itu benar Dan dia itu mau Untuk hidup terus benar Itu kemauan Kemauan dari kita itu Untuk kita tetap melakukan apa yang benar Disini dikatakan Kalau kita baca di Ayat yang kedua Maka anak Ayat 2B Lalu mereka mengambil istri dari antara Perempuan-perempuan itu Siapa saja yang disukai mereka Oh itu hidup bebas waktu itu Banyak kejahatan terjadi disitu Disini dikatakan di ayat-ayat selanjutnya Ada kekerasan Tuhan itu benci Benci dengan kekerasan Kondisi yang gak Kondisi yang benar-benar Tidak kondusif Buat setiap kita Begitu juga setiap kita Ketika kita ada di bumi ini Ketika kita Ada Kita lahir Dari awal kita lahir Sampai sekarang Kita punya kondisi Yang tidak pernah Kita bisa kendalikan Kondisi yang benar-benar Yang bisa membawa kita itu Terseret Mungkin benar-benar ke neraka Itu bisa Tapi pilihan kita Pilihan kita untuk kita itu Mau hidup benar Dan berjalan lagi dari hari ke hari Itu benar Itu jadi pilihan kita Berbeda Kita harus pisahkan benar-benar Kalau ngomong dosa Itu memang dosa Tidak ada abu-abu Tidak ada hitam Dosa ya dosa Dosa mendatangkan maut Misalkan Kalau ngomong pelacur Pelacur itu sudah sama sekali Kita gak ngomong itu kondisi Bukan kondisi yang tidak mendukung Itu kesalahan profesi kita Bandar narkoba misalkan gitu Menipu orang Itu pilih profesi yang salah Kalau itu yang Kalau itu yang salah Kita harus tinggalkan Tetapi Kita ngomong Kita ini sudah melakukan yang benar Mungkin kita ini Bisnis owner Kita Apa namanya Kita profesional Kerja di perusahaan tertentu Kita ini melakukan yang benar Tetapi Gimana kita Berjalan dari hari ke hari Itu dengan benar Banyak kita Maksudnya Kita ini Kondisi yang gak Mendukung itu Kayak misalkan Oh iya Sebentar ini ada Peks amnesti lagi Misalkan kayak gitu Gimana kita Ngatur Oh iya Masihkah kita Menyembunyikan sesuatu Terus habis itu Kita tidak Melakukan kewajiban kita Kayak gitu loh Nah Banyak hal Banyak hal Suap atau apa Itu kondisi yang gak mendukung Saya pun juga Di dalam Pekerjaan saya Terkadang Saya satu saat itu disuruh Ini barusan mungkin Satu bulan yang lalu Satu bulan yang lalu Orang panggil saya Untuk Desain Apa namanya Ruang karaoke Tapi ruang karaoke Itu Orangnya itu Ada ladiesnya disana Ada Orang yang Yang gak benar Ada prostitusi lah disana Human trafficking Itu pilihan saya Saya mau berpikir Cuman Cuan Duit Terus habis itu Saya mau Ambil pekerjaan itu Ataukah saya Oh enggak Ini gak benar Aku Ini mungkin Bukan yang Tuhan taruh Dalam hidupan saya Saya pilih untuk Saya melakukan Apa yang benar Itu pilihan hidup kita Kondisi Nuh Itu berada Di dalam Kondisi yang Tidak baik Tetapi dia tetap Berusaha Untuk hidup benar Di zamannya yang jahat Ini kalau Nuh Dibandingkan kita Ini sangat jauh berbeda Kalau Nuh Itu ekstrim Semua orang berdosa Dan hanya satu keluarga Yang diselamatkan Kita bisa lihat Tengok kanan kiri Ini komunitas kita Ini keluarga kita Boleh tengok kanan kiri Gak apa Lihat Oh iya Ini orang yang Maksudnya Orang yang benar-benar Ini yang orang-orang Yang menjaga hidup kita Orang-orang Yang kalau mereka ini Kehidupannya juga Gak jahat Mereka itu juga Pengikut Tuhan Mereka masih hidup Sama seperti kita Mereka untuk Mau melakukan yang benar Kita tidak ekstrim Kita ini masih ada Komunitas Komunitas yang baik Dalam kehidupan kita Pergaulan yang buruk Merusakkan kebiasaan yang baik Begitu juga Apa yang baik Komunitas yang baik Itu akan membuat Kebiasaan kita menjadi baik Satu saat Satu saat ini Saya ketemu Saya punya teman Orang Surabaya Orang Surabaya ini Kusruh lah Kalau orang ngomong ya Kalau misalnya kita itu Keplak-keplakan ya Keplak-keplakan lah Ngomong ya Kasar-kasaran Satu saat itu Saya nemani Deddy Nemani Koaan Ke ini apa Ke Kemana itu ya Saya lupa Tapi waktu itu Saya guyonan Saya sesadarnya Irma ngomong Istri saya ngomong Saya guyonan Saya guyonan Karena kebiasaan Dengan teman saya itu Saya guyonan Sama Koaan Mau Saya gitu Kayak gitu Mungkin Koaan Gak sadar Tapi Kok ngawur aja kamu Kamu sama gembala Kayak gitu Aku gitu Loh masa Aku juga gak sadar Kayak gitu Kadang itu kebiasaan Hubung Orang Kita cek juga Hari-hari ini Kita mau hidup benar Cek juga Kondisi Komunitas kita Komunitas kita itu Mendukung gak kita Untuk itu bertumbuh Dalam Tuhan Atau semakin menjauh Saya Salah satu Saya dulu itu Saya Bekerja di Tiga tahun Yang jadi Tentangan hidup saya Saya bekerja di Satu perusahaan Yang maksudnya itu Saya jualan rokok Kasarannya kayak gitu Jualan rokok Saya bukan Bukan di bidangnya Yang jualan marketing rokok Tapi Sudah ada tawaran Untuk saya Ayo kamu jadi marketing Ayo kayak gitu Saya Kerja di Ngurusi Bangunannya Waktu itu Tapi satu Tiga tahun berikutnya Saya pikir Gak bener ini Maksudnya Saya kalau Misalkan Jadi CGL Saya ngomong Kamu jangan merokok Tapi kok saya itu Kerja Di bidangnya Kayak gini Kayak gitu Akhirnya saya Putuskan untuk saya Keluar dari itu Itu pilihan Kita harus tentukan Lingkaran kita Ini seperti apa Untuk supaya kita ini Bisa menjaga Kehidupan kita itu Oh iya Supaya aku bisa benar Dalam kehidupan kita Amin Yang kedua Kita belajar tentang Apa tidak bercelah Dalam bahasa inggrisnya Itu ngomong tentang Blameless Blameless Saya Saya Yang merema Dalam hidup saya adalah Ketika kita itu Tidak bercelah Itu di mata Pemandangan orang lain Kita tidak bisa Dikatakan kita itu Tidak bercelah Itu Oh iya Aku mengaku Ngaku diriku sendiri Oh aku ini Tidak bercelah Orang lain yang menilai Orang lain yang menilai kita Kita itu hanya Disini saya tuliskan itu Belajar untuk To be excellent Belajar untuk To be excellent Dalam setiap Apapun Pekerjaan kita Ministri kita Semuanya Kita belajar untuk Ayo sama-sama kita To be excellent Disini saya yakin Siapa yang profesional Boleh angkat tangan Siapa yang Business owner Boleh angkat tangan Siapa yang Pengangguran Ini saya Tidak tahu Tidak ada yang angkat tangan Ini Nanti saya doakan Kita doakan di depan Disini saya pastikan Orang-orang Banyak orang yang Sekular disini Profesional muda Business owner Siapa yang mau Jadi full timer Boleh angkat tangan Juga Bisa didata nanti Sama Sebenarnya Full timer Profesional Business owner Itu sama Kita harus didapati Setiap kita Itu tidak Bercelah di hadapan orang Saya punya Saya ada Ayat Roma 12 Saat 17B Boleh ditampilkan ya Boleh Ini kalau bahasa Indonesia nya Lakukanlah Apa yang baik Bagi semua orang Boleh ditampilkan Yang NIV nya Soalnya saya takut Ngomong bahasa inggris Keluarnya inggris pacitan Jadi Disini dikatakan Be careful to do what is Right in the eyes of everyone Menjadi blameless Menjadi tidak bercelah Dikatakan itu Kita itu Harus bertindak Hati-hati Untuk bertindak Apa yang benar Di mata pemandangan Orang lain Susah-susah Kita itu harus Melakukan itu Tuntutan kita Sebagai orang Kristen Itu berbeda Dengan tuntutan orang Yang tidak mengenal Tuhan Tuntutan kita Ketika kita I follow Christ Aku mengikut Kristus Tuntutan kita adalah Aku Orang harus mendapati Aku tidak bercelah Orang Kita harus didapati Orang itu Jangan sampai Irwin Ngomongnya kotbah Kayak gini Sekalinya di luar Maki-maki orang Ketika di luar Gitu gampang Untuk Apa namanya Omong jorok Kayak gitu Itu Harus kita jagai Kita itu harus Menjadi blameless Dalam setiap Hidupan kita Tidak bercelah Ayat 14 Sampai 16 Kita belajar Dari Tuhan Dikatakan Buatlah bagimu Sebuah batra Dari kayu gofir Batra itu Harus kau buat Berpetak-petak Dan harus kau tutup Dengan pakal Dari luar Dan dari dalam Beginilah engkau Harus membuat Batra itu 300 hasta Panjangnya 50 hasta Lebarnya Dan 30 hasta Tingginya Buatlah atap Pada batra itu Dan selesaikanlah Batra itu Sampai sehasta Dari atas Dan pangasanglah Pintunya Pada lambungnya Buatlah batra itu Bertingkat bawah Tengah Dan atas Sebab sesungguhnya Aku akan mendatangkan Airbah Meliputi bumi Untuk memusnahkan Segala yang hidup Dan penyawa Di kolong langit Segala yang ada Di bumi Akan mati Binasa Detail ini Tuhan ini Kalau Kalau ngomong Tuhan itu Dia ngomong Bikin dari Kayu gofir ya Kayu gofir itu Kalau di Kayu itu Cuma sekali ada Sekali aja ada Sampai Orang Pen Apa Peneliti Cari Kayu gofir Ini kayu apa sih Itu tidak ditemukan Cuma sekali aja Itu ada Dan itu harus Pakai kayu itu Terus habis itu Dia bikin Oh ini panjangnya sekian Lebarnya sekian Tingginya sekian Bikin tiga lapis ya Bikin Semuanya detil Menjadi orang Kristen Pun juga gitu Kita detil Dengan kehidupan kita Excellent Dalam setiap Dalam kehidupan kita Bisa salah Bisa Saya pun juga gitu Saya bisnis jasa Ketika bisnis jasa Ada orang kecewa Klien yang kecewa Di belakang Ada Ketika saya ketemu Klien itu Saya malu Saya ada Ketika ada yang Berhasil bikin Saya bangga Ada Tapi Untuk itu Kita berjalan Dari ke hari itu Belajar lagi Oh iya Kalau ini ada kesalahan kita Kita belajar Untuk kita Jadi lebih excellent lagi Benar-benar Tuhan itu detil Bikin ini Bikin ini Kotak Pintunya diatur Depan Nanti ada palka ya Palka depan Dan palka belakang ya Semuanya diatur Panjangnya pun Tuhan gak ngomong Ya bikinlah Kira-kira bisa Nampung 50 binatang lah Enggak Bikinlah kira-kira Ya satu lapangan bola lah Misalnya Enggak Tuhan ngomong Kamu harus bikin Ini hastanya sekian Ini sekian Ini harus Tiga lantai ya Kayak gitu Benar-benar Detil Begitu juga kita Kenapa kok Nuh ini Dikatakan Blameless Dia detil Dengan kehidupannya Kondisi yang gak Kondisi yang Maksudnya Tidak Tidak Orang kanan kiri Mungkin jahat Tapi Dia itu tetap Mendetil hidupnya Oh ya aku tetap Harus Kuat dengan Tuhan Kayak gitu loh Kita ini Karena kita ini Suratan terbuka Suratan terbuka Kita harus Pegang ketaatan itu Dilihat atau tidak Dilihat orang Kenapa Jangan sampai Ketidaktaatan kita Jangan sampai Kebiasaan buruk kita Ketidaktaatan kita itu Itu yang menghambat Berkat Tuhan Dalam kehidupan kita Itu yang menghambat kita Untuk Oh ya Sebenarnya Tuhan Sudah kasih berkat itu Tuhan sudah kasih Jalan itu Dan itu yang menghambat Kehidupan kita Amin Kita mau belajar Detail yuk Kita belajar untuk Apakah ketika kita Mempersiapkan diri kita Untuk tidak bercelah Apa yang kita belajar Yuk kita belajar Sama-sama Kita taat Kita taat dengan Firman Tuhan Kita taat benar-benar Kita belajar untuk Tuhan melakukan apa Mata Tuhan melihat apa Hati Tuhan melihat apa Hati Tuhan merasakan apa Kita belajar Belajar itu yuk Waktu saya Masih yuk Kok Filip Pernah bilang itu Kayak gini Kira-kira Kalau kita Bertindak Misalkan Berang ada masalah Berang ada masalah Kita harus berpikir Kira-kira Tuhan itu Melakukan apa ya Kita belajar untuk itu Kita belajar untuk Apa yang Tuhan Taruh dalam kehidupan kita Belajar untuk hidup Dengan standar Firman Tuhan Kita belajar untuk Sama-sama didapati orang Di mata orang lain Oh iya ya Irwin ini di luar Di Di depan Dimanapun Dia itu orangnya tetap sama ya Jujur apa adanya ya Enggak Memang kalau dia Kita berusaha untuk Menjadi Tidak bercacat calat Kita berusaha kok Kita masih manusia lemah Iya Tapi kita belajar untuk Ya kita sama-sama Kita tidak berjalan Di hadapan Tuhan Amin Yang ketiga Bergaul dengan Tuhan Bergaul dengan Tuhan Itu dalam NIV nya itu ngomong He walk with God Dia berjalan dengan Tuhan Nuh ini Dalam kehidupannya Dia bukan hanya membangun Oh iya aku bisnis Aku ngomong tentang Aku ini petani ya Aku hidup untuk Kehidupanku Aku hidup buat Makan anak-anakku Bukan hanya itu aja Dia juga membangun Hal-hal yang rohani Dia membangun Hal-hal yang rohani Dia Dia berjalan dengan Tuhan Dia berjalan dengan Tuhan Dia berjalan dengan Tuhan Sampai akhirnya Tuhan ngomong Bangun baterah itu Bangun baterah itu Kenapa kok kita Perlu bangun Hal-hal yang rohani Kita belajar Melihat dengan mata iman Rencana Tuhan Dalam hidup kita Kita belajar Untuk melihat Dengan mata iman kita Rencana Tuhan Dalam hidup kita Nuh itu bangun Di saat itu Air itu gak ada Saya cari-cari itu Nuh ini bangunnya itu Baterahnya itu dimana sih Mungkin Bangunnya itu apa Di galangan kapal Terus habis itu Tinggal digerindingkan Sama pipa Terus masuk ke sungai Kayak gitu Atau Dia itu sebenarnya Bangun itu Pernah lihat filmnya Apa itu Film Nuh yang Diplesetkan itu Dia bangunnya itu Orang properti Bangunnya itu Di perumahan Yang benar-benar itu Jauh Benar-benar dari air Nuh ini Sampai akhirnya Baterah Nuh ini Saya cuma dapet Itu dia Ada terakhir itu Tertambat di pegunungan Kita bisa bayangkan Mungkin 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 ini sebenarnya Baterah Nuh itu Dibangun yang jauh dari laut Mungkin Pasti Kemungkinan jauh dari laut Karena apa Karena pertanian Gak mungkin Dengan air hasil Kayak gitu loh Kita benar-benar Kalau kita berpikir Maksudnya Nuh ini Melakukan hal yang Benar-benar mustahil Benar-benar Kalau kita melihat itu Tuhan ngomong Bangun Baterah Tapi dia itu Tidak melihat Loh airnya mana Tuhan Benar-benar Saya bisa bayangkan Orang-orangnya itu Mencemo'o dia bisa Nah Yang saya dapati lagi Bangunnya itu Cuman Kira-kira berapa tahun Bangun Baterah itu Baterah itu Kalau diomong itu Kira-kira Sebesar lapangan Sepak bola sih Kira-kira Bangunnya berapa tahun Bangunnya itu Sekitar Orang peneliti 80-100 tahun Bayangkan 80-100 tahun Mata iman Waduh jauh Gak kelihatan itu Gak kelihatan sama sekali 80-100 tahun Bayangkan Dia membangun itu Dari seorang petani Peternak Yang orang yang benar-benar Gak ngerti Tukang kayu Saya pun Saya bekerja Di bagian yang Kayu-kayu Tapi kalau saya suruh bikin Pekerjaan kayu Saya belum tentu bisa Bayangkan Dia ini orang yang baru Tuhan cuman ngomong Sama petani Sama peternak itu Sama si Nuh Bangunkan Baterah Bisa pikir gak Tuhan ini gak salah Pilih saya Tuhan ini gak salah Pilih Pilih Nuh Jadi membangun Baterah Yang gak ngerti Kayu Dan bangunnya itu Butuhlah aku lama 80-100 tahun Bayangkan Kita Kita Bagaimana dengan kita Kita itu melihat Mungkin janji Tuhan itu Belum tergenapi Dalam kehidupan kita Satu tahun aja Itu sudah lama sekali Dua tahun aja itu Sudah lama sekali Saya pernah merasakan itu Dua tahun Untuk bayar hutang itu Gak kelihatan itu Ujungnya kayak apa Saya ngeliat itu Capek dua tahun itu Apalagi Nuh Bisa bayangkan Nuh bangun kapal Tok 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 Terus orang Nuh ngapain kamu Bangun kapal Orang gak ada air disini Itu jalan bukan hanya Setahun dua tahun Tapi Setahun berlalu Sampai Seratus tahun Kita belajar untuk apa Ketika kita bergaul Dengan Tuhan Kita mungkin Dengan mata iman kita Kita melihat Jauh ke depan Kalau Tuhan yang ngomong Rancangan ku adalah Damai sejahtera Bukan rancangan Kecelakaan Itu yang kita pegang Apa yang kita alami Hari ini mungkin Belum ada jawabannya Mungkin kita gak bisa Lihat ke depan Hidupan kita Tapi kita tahu Di depan Tuhan Tuhan ngomong kok Rancangan ku adalah Damai sejahtera Bukan rancangan Kecelakaan Tapi kalau kita Sekarang lagi Ngelami susah Mungkin kita itu Dihimpit hutang Atau apa Pekerjaan yang mungkin Susah Tuhan ngomong Bahkan satu Rambut pun jatuh Itu Sekandak Tuhan Sama seperti itu Kita bagaimana Kita ketika Kita bergaul dengan Tuhan Kita berjalan dengan Tuhan Kita itu sedang Melihat jauh ke depan Mata iman Ya Aku tahu Apa yang aku jalani Asal aku hidup benar Asal aku hidup Tidak berjalan Aku bergaul dengan Tuhan Aku tahu Tuhan akan Bawa aku Kerancangannya Damai sejahtera Tuhan ingin kita Sukses kita Diberkati Iya Tuhan ingin itu Kenapa Ketika kita Bergaul dengan Tuhan Gak mungkin kok kita Nipu orang Ketika kita Bergaul dengan Tuhan Gak mungkin kok kita Bekerja itu Setengah-setengah Gak mungkin kok kita itu Ketika kita bekerja itu Kita curi-curi waktu Itu gak mungkin Karena kita Sudah darah daging ini Ketika Kalau kita Bergaul dengan Tuhan Alarmnya itu kuat Oh ini Apa namanya Kamu tak kasih proyek ya Besar ini Tapi kamu harus ada Kasih orang ini Apa namanya Kasih DP dulu di depan Nah itu alarmnya Sudah kencang duluan Kita belajar untuk itu Dari jarak Dari hari Bergaul dengan Tuhan 80 tahun 100 tahun itu Kita belajar dari ini Gak gampang Ketika dia Membangun itu Membangun Batra itu Kondisi Tanah semua Kering Orang yang jahat Bisa bayangkan Orang keras Mungkin dia itu Kayunya itu Sambil dilempari Batu kali Mungkin dia itu Sambil dimaki-maki Ngapain kamu Bangun-bangun Ngapain Orang banyak kondisi Di sekitar kita Yang membuat kita Itu buta Dengan rencana Tuhan Di depan Tapi Berketetapan hati Aku mau melihat Mata tua Mata iman Kalau Tuhan yang berjanji Tuhan yang bergendak Itu pasti akan terjadi Dalam kehidupan kita Masalahnya Kita dengar janji Tuhan Atau enggak Masalahnya itu Kita berjalan yuk Kita mau berjalan lagi Dari hari Dengan Tuhan lagi Yang kedua Hal-hal rohani Bisa menyelamatkan Kamu Di masa depan Hal-hal rohani Yang kita lakukan Sekarang ini Saya tahu Kalau kita Ngomong tentang karma Mungkin kita Enggak Bukan karma lah Kalau ngomong tentang Tabur tuai Ada Kita pasti akan Menabur apa yang kita tuai Kalau kita Ngomong berarti Kamu harus berbuat baik dong Kita enggak tulus Enggak Itu harus kita tuluskan Tetapi yang saya Saya alami hari-hari ini Ketika Saya punya Komunitas yang baik Saya punya Teman yang baik Saya tahu Ketika saya melakukan Itu hasil dari Dulu saya Pernah melakukan sesuatu yang baik Gitu loh Itu benar-benar Kita belajar untuk Pegang hal-hal yang rohani Dalam setiap kehidupan kita Nanti akan saya cerita Kok bisa sih Hal-hal rohani Itu kita pegang Terus itu bisa Menyelamatkan kita Di depan Nanti saya akan cerita Nul dan seisi keluarga Karena dia mempertahankan Value-nya Tuhan Value-nya Dia berjalan dengan Tuntunan Tuhan Dia berjalan dengan Dia berjalan dengan Segala sesuatu yang Dia berusaha untuk Benar dan tidak Bercelah Akhirnya Nuh dan satu keluarga ini Diselamatkan loh Hanya Nuh dan satu keluarga ini Dengan keluarga binatang lainnya Cuma Nuh Yang keluarga manusia Ya Benar-benar Kita bangun Hal yang rohani itu Bisa seperti apa Saat terduh Kita bangun di Connect group Nah Kita bangun Ya bisa tolak kanan kiri Kalau diajak connect group Jangan ditolak ya Kayak gitu ya Benar-benar Connect group itu yang Menjaga kehidupan kita Terus habis itu Yang menjaga kehidupan Lagi kita apa Mungkin kita ya Melakukan hal-hal rohani Kita Dengar kotba Kita ikut Sata dunia kupilih Atau apa Kayak gitu-gitu Pokoknya Mengusahakan itulah Dan juga Kita bisa melakukan Ministri Pelayanan Ketika kita tertanam Kita Kita tertanam Menanamkan diri kita Kedalam visi Gereja ini Misalkan gitu Kita Sedang ngomong tentang Kita mengapi-ngapikan diri kita Untuk kita melihat Oh iya Rencana Tuhan Dalam kehidupan kita Aku tahu Tuhan ngomong Carilah dahulu Kerajaan Allah Dan semuanya akan ditambahkan Pada kamu Itu benar kok Cari Kita mencari Kerajaan Allah Tambahannya itu Apa kita gak tahu Tapi Benar-benar Rancangan Tuhan itu Damai sejahtera Bukan rancangan celakaan Di depan Aku melihat itu Itu Rancangan Tuhan Damai sejahtera Bukan rancangan celakaan Itu yang ada Dalam kehidupan kita Saya memulai 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 bisnis Di Samarinda Itu tahun 2009 2009 itu Kita bukan Saya bertiga Irwin Irma Dan Andri Bikin perusahaan ini Bukan dari orang yang Maksudnya berada Kita Waktu itu Kita juga Komputer dari Bekasnya Waktu itu Andri Bekasnya dari Waktu dia kuliah Apa segala macam Kita ini bukan Mulai dari Benar-benar Ini kamu tak kasih Uang 1M ya Kamu mulai bisnis itu Tidak Kita mulai dari nol Kita mulai dengan Apa yang ada Kita bangun Dari DP-nya Orang kita atur Apa segala macam Kayak gitu Saya ingat Waktu itu Saya juga Walaupun Saya medok Jawa Gini Saya pernah dulu itu Jadi singer Di sini Di Di pisah kafe Kalau Apa nyanyi Itu jelas mantap Jawanya banget Kayak gitu Kalau Ngomong tentang Saya pernah Sampai pelayanan itu Saya pakai Celana Mungkin tidak sebagus Sekarang Kayak gitu Celana itu Sobek-sobek Mungkin Kubas kena Sepeda motor Kita kena panas Sampai Lubang-lubang Itu pernah Pernah Kejadian kayak gitu Kita mulai-mulai Awal itu Apa namanya Proyek kadang itu Pasang surut Banyak surutnya Jarang pasangnya Kayak gitu ya Benar-benar Waktu Waktu Waktu-waktu itu Sampai kita itu Kadang itu berkelahi Satu sama lain Karena Stres Stres Waktu mengetahkan Itu stres juga Andri Tak bawa dari Surabaya Kesamarinda Tak ajakin Sudah kita sini Sekalinya Janjinya Belum kelihatan Kayak gitu Sampai satu titik itu Irma Kalau Irma Pernah Terkadang itu Ngomong Kok gak kelihatan ya Masa depanku ini Kok gelap ya Kayak gitu loh Andri aja Pernah Pernah ngomong Wesko Aku tak Balik coaching aja Tak pulang Balik ke Jawa Katanya gitu Tapi yang Yang kita lakukan apa Hari itu Satu hal Ketika sudah Kalau misalkan Sudah pikiran kalut itu Ayo kita ambil gitar yuk Saya main gitar Kita nyembah Tuhan Nyembah Tuhan bareng-bareng Sudah Saya di Kontrak waktu itu Di kampung Jawa Rumahnya Kalau pas Hujan banjir juga Di depannya Tapi Saya bertiga Saya ambil gitar Kita nyembah Tuhan bareng Sudah nyembah Tuhan bareng Nangis-nangis Nangis-nangis Tapi situ ketika Timbul semangat baru Akhirnya kita berjalan lagi Udah Ayo kita berjalan lagi Eh ditipu orang lagi Sudah nangis-nangis lagi Sampai disomasi Pengacara segala Aduh sudah kita Nyembah Tuhan lagi Sudah Sambil waktu itu Tahun-tahun itu adalah Perintisan Gemes sama Rinda Kita juga gak tinggal loh Maksudnya Kekuatan kita itu juga Dari komunitas kita Hari-hari itu Kita juga Pelayanan Pelayanan di CG Apa segala macam Kalau ada pelayanan Karena waktunya masih banyak Waktu itu Sampai Ke sekolah-sekolah Oh ya tak gitar Wah Lompat-lompat Kayak gitu Ya itu masih Kita lakukan waktu itu Benar-benar Kita berusaha Lakukan hal yang rohani lah Karena dari situ Iman kita itu ada Timbul Iman timbul Setiap kali ketika kita Ketika apa namanya Ketika kita Nyembah Tuhan Nyembah Tuhan Kita baca-baca Oh ulangan 28 Oh diberkati kamu apa-apa Kita baca ulangan Ulangan 28 ya Ulangan 28 Dibaca Kita baca Bergantian Kadang Andri yang baca Kadang Irma yang baca Kita lakukan Lakukan itu Lakukan itu Sampai satu titik Ketika Kita pernah ditipu tukang Pernah ditipu klien Selesai gak bayar Malah didatangi preman Kayak gitu Kita diancam dengan preman Kayak gitu Kita bukan apa-apa Sampai sekarang pun Kalau kita ngomong Kita berkelimpan Enggak Kita gak berkelimpan Tapi Yang saya tahu Saya berkecukupan Saya tahu ketika Apa yang saya lakukan Hal-hal yang rohani Saya tahu Tuhan itu yang pelihara saya Saya tahu ketika Ngomong tentang Rencananya Tuhan itu Rencananya damai sejahtera Bukan rencananya Celakan Aku tahu Tuhan sedang Menyiapkan aku Kayak gitu loh Sampai satu tahun Dua tahun Dua tahun itu benar-benar Paca klik lah Kita ditipu Tukang Utang Utang cukup besar Kalau Utang cukup besar Habis itu Satu titik Saya sampai gak Bisa berpikir Untuk menyembah Tuhan Saya susah Saya lupa Ngomong tentang hal-hal yang rohani Itu saya lupa Sampai satu titik Di ujung itu Mungkin di tempatnya Pink-pink itu Saya berlutut disitu Saya berlutut Tuhan Sudahlah Tuhan Mau berkati Gak mau berkati Aku gak apa-apa kok Aku mau melayani Tuhan Saya balikan lagi Saya berusaha Fokuskan lagi Oh iya Dengan aku hal-hal yang rohani Aku Tuhan sudah pelihara aku Aku mau fokuskan lagi Dengan hal yang rohani Kayak gitu Belajar Tuhan Aku mau Tuhan Gak butuh lama kok Hari itu Bagi saya Waktu itu gak butuh lama Saya keluar dari gereja itu Saya Dilunaskan hutangnya Mungkin cuma 5% lah Dilunaskan hutangnya 5% Ketemu satu Satu supplier Senin ya totalan ya Ya apa kabarmu Baik-baik Klien itu sudah bayar belum Belum kok Ya sudah lah Tak lunaskan hutangku Nangis saya waktu itu Cuma karena apa Saya tahu Ketika saya melakukan Hal yang rohani Tuhan yang sedang jagai saya Kalau saya jatuh pun Tuhan itu tidak Biarkan saya tergeletak Benar-benar Hari-hari itu Itu yang buat saya Kalau Ayo sama-sama Kita Gak ada Kalau orang ngomong Hal-hal rohani itu Habisin waktu Ngurusi KG itu Habisin waktu Jadi CGL Boro-boro Jadi CGL Apa namanya Gak habisin waktu lah Enggak kok Percayalah Satu titik Hal-hal yang rohani itu Akhirnya menyelamatkan Setiap kehidupan kita Kita akan diketemukan Dengan namanya Koneksi-koneksi ilahi Tahun kemarin Di masa pandemi Awal pandemi Awal pandemi Setelah Mungkin Dua tahun Dua tahun Tiga tahun Saya yang Harus bergelut Dengan hutang Pandemi Pertama Saya bisa diketemukan Dengan Selegram Orang yang Tiba-tiba Promosikan Perusahaan saya Orangnya itu Benar-benar Menyanjung-nyanjung Kita Walaupun sebenarnya Kita itu juga Gak layak loh Kalau ngomong Tidak bercelah Ya kita ada celahnya sedikit Kita ada celah Tapi kita berusaha Untuk melakukan itu Tahun itu Ketika hari-hari itu Kita bisa diketemukan Ini koneksi ilahi Ini ketemu koneksi ilahi Ketemu ini Diberkati ini Diberkati ini Tahun itu Tahun dimana Kita Tutup hutang kita Kita benar-benar Tutup hutang kita Tuhan itu kita Benar Missing lah Benar-benar Tutup hutang kita Jadi Tidak sadar Kita tetap melakukan Oh iya Kalau misalkan Apa Kauan ngomong win Berangkat ke bontang Pelayanan disana Oke Iya Mau ini Pelayanan Oke Aku Selama aku bisa Aku masih ada Aku akan atur semuanya Kenapa Semuanya itu Ketika kita Tidak Kita akan punya Seribu Satu alasan Kalau kita mencintai Amin Kita belajar untuk Kita belajar untuk Pegang semuanya Benar Tidak bercelah Bergaul Dengan Tuhan Kenapa kok Kok perlu Kenapa kok Jangan tinggalkan Hal-hal rohani Di ayat yang keempat belas Dikatakan Buatlah bagimu Sebuah batera Dari kayu gofir Buatlah batera Di bahasa inggrisnya NIV Itu berbeda Sedikit berbeda Di bahasa inggrisnya itu Make yourself Bukan Make for yourself Beda ya Make yourself Berarti kita itu Membuat Aku yang disana Kalau make for yourself Bisa Oh bro Tolong bangunkan bro Itu beda ya Itu bedanya disitu Disini Tuhan Tuhan ngomong Amin Make yourself Ada hal-hal Dalam kehidupan kita Ada hal-hal Yang tidak bisa Kita beli dengan uang Ada hal-hal Dalam hidup kita Yang Tuhan Tidak kepingin Tuhan tidak kepingin Diwakilkan Kalau misalkan Irwin Kesana Tuhan itu Tidak ingin Kita make for yourself Aku yang harus jalan Kita yang harus menyelesaikan Ada Sama seperti Saya punya anak Ketika saya ngomong Aaron Tolong ambilkan Papa Barang Kemarin contohnya saya lagi dipotong Rambut sama isi saya Mau kotbah kan soalnya ya Jadi saya dipotong rambut Terus habis itu Ketika habis dipotong rambut Saya masih dipotong rambut sama ini Terus habis itu Aaron tolong ambilkan HPnya Papa di kamar Aaron gak mau ngambil Dia pura-pura gak denger Terus habis itu si Tania Oke Pak Dia jalan No no bukan Tania Tania duduk Aaron yang ngambilkan Papa suruh Aaron kok Gitu loh Kadang Soalnya Saya mau latih dia itu Kadang itu Mungkin kadang-kadang itu terlalu cuek Atau kadang-kadang saya terlalu memerintah Tapi kadang-kadang Dia itu terlalu cuek gitu loh Kadang perlu Oh iya Papa mamaku ini susah ya Ya sudah lah aku bantu Harusnya dia Saya mau timbul sensi itu Gitu loh kadang-kadang Nah Sama seperti Tuhan Di tengah kesibukannya Nuh Lagi Bertani nih Oh Padi nih misalkan gitu ya Oh lagi Kembalakan kambing domba ini Oh lagi Ngeluarkan telurnya ayam ini Tuhan ngomong Bikinkan baterah Yang sama sekali Benar-benar berbeda Nah Itu bagaimana dengan kita Ujung dari semua profesi kita Adalah untuk kemuliaannya Tuhan Ujung profesi Bisnis owner Bahkan full timer pun semua Ujungnya kemuliaannya Tuhan Kalau Tuhan ngomong Tentang Apa namanya Hatinya ngomong Pergilah ke seluruh bumi Jadikan semua bangsa Menurut Dan baptisnya mereka Atas nama Bapak Putra Dan Nuh Kudus Loh Hatinya Tuhan disitu loh Harusnya kita bisa merasakan Hati Tuhan Disitu juga Kayak gitu loh Profesi kita Bisnis kita Kegiatan yang kita lakukan Itu harus kita Benar Tidak bercelah Walaupun tidak sempurna Kita harus tetap Siap Setia Memegang Kebenaran itu Amin Kalau dari Terkadang Kalau dari sisi ministry Saya belajar Yang tadi saya ngomong Nuh Petani Peternak Disuruh Tuhan Bangun Baterah Bangun Baterah Make yourself Bukan make for yourself Make yourself Dia gak mempekerjakan Nuh sendiri yang bekerja Benar-benar Benar-benar Sama seperti kita Satu titik Ketika kita Pilihan kita Kamu melayani Tuhan Gak Pilihan kita gak Ketika sisi rohani Salah satu sisi rohani Ketika Eh kamu Irwin Pergi ke Bontang Saya kalau misalkan Suruh ke Bontang Saya bisa seribu Satu alasan untuk menolak Misalkan saya disuruh Oh pelayanan Pelayanan Penghiburan Ibadah penghiburan Bisa mungkin Oh iya saya Saya gak Saya mau Melarikan diri Dari situ Bisa Kayak misalkan Contoh kemarin Suruh kotba Saya covid Itu bukan alasan sih Tapi benar-benar Covid Waktu itu Ada seribu satu Alasan kita bisa Untuk kita menolaknya Oh iya Enggak Tuhan Aku masih sibuk Tuhan aku masih ini Bisa Yang kita lakukan apa Ada hal-hal rohani Yang gak bisa diwakilkan Untuk hal-hal rohani Itu Tuhan Mau Setiap kita Yang melakukan Begitu juga kita Tuhan kepingin kita Melakukan apa Ya itu lakukan Itu lakukan Benar-benar Kita belajar untuk Kita belajar Untuk Tuhan kepingin kita Melakukan apa Hal-hal rohani itu Yuk kita sama-sama Kita lakukan yuk Itu yang menjaga kita kok Terkadang Saya Ketika ini Saya Sebagai penilik Terkadang Semakin ke atas itu Semakin sepi Mungkin lebih enak Jadi CGL kali ya Jadi CGL itu Saya masih bisa Kumpul-kumpul Sama Anak Lebih dekat Lebih akrab Lebih apa Kayak gitu-gitu Tapi ketika jadi Coach ini Ya sepi Maksudnya tidak Seramai Kalau jadi CGL Kalau misalkan Runtang-runtung Oh iya Pergi Mau dekat sama Misalkan ini Glenama Pink Di Anak-anak CG-nya Sudah gak bisa Tiba-tiba Saya mesti Ke CGL yang satu Kayak gitu Benar-benar Tapi Hal rohani ini Tetap Saya lakukan Terkadang itu Yang jadi penghiburan saya Itu kayak gini Ketika saya melayani Saya gak tau Itu Saya merasakan Cuman Wah Tuhan masih Menyertai saya ya Saya merasakan Kadang-kadang ketika Sepi itu Kadang itu Tuhan ini masih Sama saya Ya apa enggak Kayak gitu kan Ada feel kayak gitu Satu orang counseling Ketika orang counseling Saya ada disana Hal rohani saya lakukan Oh iya ya Ketemu Ketemu koko ini Kok selalu ada Pemikiran baru ya Masa ya Bukan aku loh Tapi kadang-kadang itu Oh iya Tuhan itu bisa melakukan Kayak gini ya Kadang Ketika saya Ibadah penghiburan Tuhan Ada Taruh sesuatu Oh iya Ini loh Kamu ngomong Orang-orang ini Ini ya Kok bisa ya Kayak gitu ya Itu kayak Kita itu Ketika kita melakukan itu Itu yang menjagai Setiap kehidupan kita Hal-hal rohani itu Yang menjagai Setiap kehidupan kita Membuat Karena Neraka itu Benar-benar nyata Orang ketika Orang itu Tidak bisa melihat Tuhan disana Dia juga tidak bisa Melihat neraka Sebenarnya Kenapa Ketika dia Melakukan aktivitasnya Tidak ada orang Banderi itu Saya ketika Saya ketika Saya kotbah Saya harus hidup benar ya Kalian harus benar ya Harus tidak percela ya Harus bergaul dengan Tuhan ya Itu sedang ngomong sama saya Ben Kamu itu harus hidup benar loh Jok ngomong tok Jok ngomong tok Di atas hidup benar-hidup benar Hidup mulu Beresi Misalnya kayak gitu Kita belajar untuk itu Kita jagai Makanya Kalau misalkan orang Disini Pekerja Petuaian itu Banyak pekerja itu sedikit Kita ini Bergerak ketika Jadi CGL Jangan Gampang menolak Kalau menjadi CGL Jadi sponsor Jadi CGL Jangan gampang nolak Kenapa Itu yang sebenarnya Tuhan kepingin kamu melakukan Sedangkan Tuhan itu kepingin Aku Itu yang jagai kamu Aku yang teker kamu Kayak gitu loh Benar-benar Kita belajar yuk PAW bisa sambil Mempersiapkan diri Kita belajar Simple Untuk melayani Tuhan Simple banget Dalam gereja kita Itu ada faith Faithfulness Setia Kalau kita mau Melayani Kamu harus setia loh Amat Tuhan Kamu setia Setia Melakukan apa yang Tuhan Mau dalam kehidupan kita Itu tetap setia Available Kita tidak akan Pernah Nuh tidak akan Pernah Jadi Bateranya Kalau dia tidak Pernah meluangkan Waktu Untuk membangun Batera itu Kita harus Available Ada seribu satu alasan Untuk kita menolak Tapi ada seribu satu alasan Untuk kita Itu ketika kita Mencintai I involve Ini yang penting Kita tidak akan Bisa mendapatkan Apa-apa Kalau kita tidak Melibatkan diri kita Disini Kita tidak akan Bisa Lebih baik Jangan di Gereja Marsyaron Sorry Jangan di Gereja Marsyaron Betul Kalau kalian Tidak bisa Melibatkan diri Disini Masih Setengah-setengah Disini Bukan setengah-setengah Ketika kita Oh iya Ada visinya Tuhan 2030-300 Gereja lokal Mendingan kita Effort Semuanya Hidupan kita Kita kejar Visi itu Daripada kita Mengejar Visi itu Sambil kita Mengejar yang lain Saya orangnya Satu Maksudnya Ketika saya Mengerjakan Visi saya Saya pernah Mengerjakan Bisnis Interior ini Habis itu Saya mengerjakan Bisnis Pentol Pentol Terus Bisnis Apalagi ya Sabun Tidak jalan Kenapa? Saya tidak Memfokuskan Ke situ Saya sedang Fokusnya Ke interior Interior Yang saya kerjakan Yang lainnya Kecateran Dikasih Waktu itu Ada Jemaat kita Ayo ko Bantu aku Ngurusi Takoyaki Ya sudah Kita bantu Kebocoran Banyak Karena saya Tidak fokus Di sana Hari ini Ketika kita Mau Di gereja ini Kita mau Bertumbuh Maksimal Di gereja ini Kita mau Benar-benar Pakai aku Tuhan Benar-benar Kita mau Bangun Libatkan diri kita Benar-benar Lupakan yang lain Kita mau Fokus Ini Kita Jangan sampai Kita lagi Di kapal yang besar Tapi kaki kita Satu Masih Di sekoci yang satu Kita akan jatuh Tapi ketika kita Jalan ke kapal yang besar Kita jalan sama-sama Oh gereja ini Gerak ke sini Kita sama-sama Kita tidak akan Pernah kehilangan Momentumnya Tuhan Dalam kehidupan kita Teachable Di gereja ini Ketika kita Bertemu dengan Banyak orang Pasti Kita itu Pasti ada Koreksi Pasti ada Ngomong tentang Tabrakan Itu pasti Sudah Tapi kita punya Hati yang Teachable Melayani Melayani itu Harus mau Kita itu Benar-benar Kita itu Dikoreksi Yang terakhir Itu Hangri Tanpa lapar Dan haus Dengan Tuhan Kita tidak punya Hatinya Tuhan Untuk melakukan Visi ini Hari-hari ini Kita belajar Di Nuh Apa Pegang Setia Kita tetap Berjalan Dalam kebenarannya Memegang Membangun Apa yang benar Dalam kehidupan kita Valuenya apa Ketika kita Ada disini Nuh Membangun Baterah Kita membangun Apa disini Kita pegang Value itu Amin Amin Terima kasih telah menonton